kan juga kaya temen-temen nih karakternya berat banget tadi kita liat kita ikut sampe ngajak-ngajak lari ini kaya aduh peduli yuk kita yang selamatin deh bareng-bareng gitu loh ada kebetulan itu gimana kamu ngebuild karakternya dan juga bikin ke misteri sama temen-temen yang lain halo semuanya halo aku Kalista disini berperan sebagian ini emm aku mau ceritain yang awal ketemu dulu kali ya sama karakter ini asli ya iya jadi emm aku seneng banget dikasih kesempatan untuk bertemu dengan karakter ini yang asli walaupun aku dikasih taunya pas hari hal banget sama Mas Wahid tiba-tiba kaya kita hari ini mau ketemu ya sama Rini asli aku kaya uh belum siap-siap apa-apa terus pokoknya akhirnya ditemuin lah aku sama Rini asli tapi disana gak cuma ada Rini asli ada juga karakternya Nailah ada karakternya Chandra ada karakternya Vena gitu-gitu terus aku duduk di depan- aku gak tau sama sekali ada nih yang mana terus aku duduk di depan satu cewek ini dan aku kaya udah ada feeling aja gitu kaya ini kayaknya gini dari Rini gitu terus udah gitu pas lagi duduk Mas Wahid tuh bilang eh jangan ngomong dulu ya kalo kamu jadi Rini gitu kita pelan-pelan aja gitu oh yaudah aku kenalin diri sebagai temennya Mas Wahid terus emm pas aku kenalin diri aku bilang au Kalista terus dia tiba-tiba ngertiin aku sendiri ngomong gini kamu yang jadi Rini ya di filmnya terus aku kaya eh eh iya gimana ya Mas gitu terus kata Mas Wahid yaudah gak apa-apa ceritain aja akhirnya dari situ aku sharing-sharing aku tanya kejadian sebenernya tuh gimana rasanya jadi Rini tuh kaya gimana jadi aku pake itu untuk pendalaman karakter aku juga sebagai Rini emm terus kalo misalnya dengan bonding dengan cast itu sebenernya udah terbangun banget dari saat reading kok ketawa kok ketawa aku ini kuat bonding ya kan kuat bonding tapi itu menurut aku metode yang paling bagus untuk bonding adalah bercanda dan untungnya kita disini punya badut utama kita yaitu Derby Romero aduk 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 bener-bener aku gak kebayang kalo misalnya kita syuting di Kema selama sebulan tanpa Derby Romero itu aku gak kebayang mungkin kita semua udah udah bengong kayak juju kali ya hahaha tapi apa yang bisa kamu ambil Kalisda sebagai Rini setelah perjalanan proses syuting yang berat dan ternyata itu real terjadi ke seseorang gitu emm kalo misalnya ngomongin dari cerita sih sebenernya menurut aku Rini tuh gak ada salah apa-apa sih jadi ya yang bisa aku ambil dari Rini tuh apa ya sebenernya jangan dari cerita sih Rini sebenernya tidak melakukan hal-hal yang memancing untuk dirasuki ya iya cuman emang mungkin yang namanya juga takdir ataupun emang kalo misalnya kata orang jauh tuh ada kayak woton-wotonnya kayak gitu itu sih yang harusnya dipelajarin gitu-gitu oke siap, terima kasih yaasadeng yaasadeng